Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Terima kasih telah menonton! Saya sedang berada di Formaggio Coffee & Reso. Seperti biasanya, nanti kita akan ketemu Chef nih, kita bahas menu spesial yang akan dimasak hari ini. Setelah itu kita proses, dan terakhir seperti biasa, kita icip-ici. Ingin tahu lebih lanjut, tetap di Today Spesial. Ya, viewers, saya sudah bersama dengan Chef Feby di sini yang akan saya temenin untuk bikin menu spesial yang ada di Formaggio. Kalau dari namanya itu kan makanan Itali. Itali. Berarti semuanya makanan-makanan Itali atau campur? Campur, kita fusion. Jadi di sini kebanyakan kita menyesuaikan daerah. Menyesuaikan dengan daerah, daerah sekitar pastinya. Tapi tetap ada pasta, pizza, makanan Itali seperti itu ada. Apa kabar Chef? Sehat. Sehat? Gimana kabar? Baik juga sehat, saya sudah tidak sabar ingin ini. Kita lihat menu spesial yang ada di Formaggio. Sudah siapkan menu apa saja? Kita hari ini ada Honje Chicken Salat, terus ada Fristikata, sama Spaghetti Salmon. Spaghetti Salmon. Aduh, Salmon. Hariannya lumayan berat ya. Ada proteinnya, ada ikan, ada dayam. Artinya, komplit hari ini. Nah, menu pertama tadi kita bikin salad, cuman ada twistnya itu Honje. Honje itu kan kecombrang. Kecombrangnya dibuat apa itu, Chef? Ya, kecombrangnya itu kita bikin infuse. Yang cuma kita ambil, sarinya saja. Ini ya? Ya, yang cuma kita ambil, oilnya saja, aroma. Berapa lama bikin ini? Iya. Bikin ginian, berapa lama? Untuk ini, kita infuse itu hampir kurang lebih 16 jam. 16 jam. Jadi kita tutup saja ya, supaya dia aromanya tidak hilang. Aromanya lebih... Nah, selain itu, kita untuk saladnya sendiri, sayurannya kita pakai ada mixed salad. Ada mixed salad, ada retus ya? Retus, retorosa, ada iceberg, ada green oak leaf. Kalau misalnya di rumah pun mau nih, standar-standar untuk family gitu kan, di rumah untuk hari minggu, untuk weekday di rumah, kita bisa ganti pakai namanya green curly. Green curly. Ya, yang buat asinan gitu bisa. Ya. Karena bahan yang kita pakai juga hampir mirip-mirip asinan. Ini ada yang untuk garnish-nya nanti ya? Ya. Ada yang dibikin pickles, ada coleslaw, ada bungu, sama wortel. Sama wortel gitu. Jadi, kita bikin yang simple, kita bikin yang sesuai sama lidah kita yang pasti tentunya enak. Ya. Di sini juga ada ayam, yang nanti kita akan breaded, terus digoreng. Nanti untuk di topping-nya ya? Iya. Jadi, satu plate, ada dua, ada sayuran, ada ayam. Ada ayam. Kita mulai yang mana dulu nih, Chef? Oke, kita start dari ayamnya dulu. Ayamnya dulu ya. Ini udah ayamnya udah dimarinet, selanjutnya. Selanjutnya kita pecahkan telur. Iya. Berapa nih? Satu aja. Satu ya? Satu ya? Ini udah nih, siap. Oke. Terus? Kita nyalain apinya. Sambil nunggu. Kita defry it ya? Iya. Nunggu minyaknya ke tanah sebentar, kita taruh dulu. Iya, biar meresap. Oke. Abis itu baru kita bikin dressing. Bikin dressing dulu ya? Iya. Boleh. Oke, selanjutnya kita siapin dressing-nya. Isinya apa aja nih? Oh, untuk dressing-nya kita ada bahannya ada mustard, ada mayonnaise, ada madu, sama vinegar. Atau yang biasa lebih indonesi, cukup. Jadi ada asam segar gitu ya? Iya. Boleh dibantu dengan balonisnya. Oh, balonis. Oke, kita balonis ya? Iya. Oh, balonisnya. Oke, udah ready, ayamnya juga tinggal munggu, berarti kita siapin untuk kalian plating ya? Iya, kita tinggal plating. Oke, ini warnanya udah golden brown, udah cakep. Kita angkat, kita mau potong dulu ya. Nah, jadi untuk cara memotong ayam untuk ibu-ibu di rumah atau yang ingin mencoba masakan, itu ada salah satu yang kita, saya ingin kasih tahu dengan cara memotong ayamnya, itu kita harus memotongnya dengan miring, karena dia akan mendapatkan tekstur yang bagus ya? Tekstur yang bagus, terus sama untuk dimakannya, jadi dia tidak terlalu kenyal, dia akan crispy-nya akan dapat. Seperti itu. Oke, sudah selesai Chef? Selesai. Sudah selesai. Yowas, menu pertama kita sudah jadi, ini salad ya? Iya. Onje chicken salad. Onje chicken salad, sudah ready. Berarti kita lanjut ke kedua apa nih? Kedua, kita akan pasta spaghetti. Bikin pasta dulu. Habis ini beresin dulu, baru kita mulai lagi ya. Ya viewers, setelah tadi kita bikin chicken onje salad ya? Chicken onje salad. Untuk appetizer, kita lanjut ke main course. Ini dia, baru sentuhan Italiannya dikeluarin sama Chef. Iya. Kita bikin pasta aglio-olio ya? Aglio-olio, tapi kita pakai bahannya salmon. Pakai salmon, biasanya kan ada tuna, ada chicken. Sekarang Chef ya pakai salmon. Iya. Sudah di depan kita salmonnya, pastanya juga udah ada. Kita pakai spaghetti, terus kita ada mushroom, ada garlic pastinya. Pakai paprika. Sudah seasoning, ada paprika, dan juga ada butter. Ada butter. Untuk nanti proses pastanya ya. Oke, Chef sudah siap pastinya, kita mulai apa dulu nih? Oke, untuk yang pertama kita lakuin. Jadi kita seasoning si salmonnya dulu. Salmonnya dulu. Untuk pakai ini ya? Ya, untuk biasakan kalau untuk seafood atau makanan laut, biasanya kita harus pakai jeruk. Kita langsung nyalakan kompornya. Ya. Sudah. Kalau untuk bahan-bahan ikan atau misalnya seafood cumi atau udang, itu biasakan pan-nya panas dulu. Atau penggorengannya panas dulu. Jangan belum panas tapi udah dimasukin. Cukup, kita matikan. Jadi kalau untuk salmon, tingkat kematangannya yang lebih bagus sebenarnya itu setengah matang. Oke. Karena biar si gizinya tetap masih ada. Tetapi tergantung selera. Kalau misalnya memang tidak suka yang mentah, harus dimatengin. Seperti itu. Pasta aglio-olio itu cuma garlic dan oil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk lebih menarik lagi. Terakhir kita kasih butter. Biar kalis. Biar dia ikat rasanya. Ya. Oke. Berarti udah selesai ya? Selesai. Ya viewers, kita udah selesai. Beresin dulu. Abis ini kita plating. Oke, kita plating. Oke, untuk terakhir, kita masukkan salmonnya. Untuk makanan Itali ini, sebenarnya standarnya seperti ini. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, jadi kita masukkan sedikit parmesan cheese, sama garlic goreng. Kalau Indonesia, bawang goreng. Jadi kita bikin sedikit ada gurih-gurihnya. Jadi, jadi pasta. Berarti kita bikin menu ketiga ada pan fried dori. Oke, kita langsung ke menu terakhir. Ada pan fried dori. Dan utamanya kita sudah ada di sini, ada dori. Terus nanti ada side dishnya, kita pakai baby potato ya. Jadi masak dengan ada beef slice. Sampai pakai garlic juga ya nanti, ada sausnya. Berarti kita bikin beberapa item untuk satu menu ini. Saus, dori, sama tiga item ya. Iya, sama salad ya. Sama salad ya. Oke, pertama apa dori? Jadi, pertama yang kita akan lakukan adalah untuk proses seasoning si pan fried dorinya. Jadi, ini dasar bumbunya dari Itali. Oke. Jadi, kita campur telur, tepung dengan keju. Oke. Gitu, kejunya kita pakai parmesan. Gitu. Dikasih seasoning sedikit, garam. Gitu. musik musik jadi minyaknya sudah mulai panas, boleh dimasukin musik nah untuk proses masak ikan dori ini piece picata ini jadi, kalau misalnya pan sudah panas kita langsung kecilin apinya jadi proses masaknya adalah slow cooking jadi dia nggak harus langsung panas panas, biar proses dalamnya ikannya itu jadi mateng dan lembut kalau misalnya kita pakai api panas, dia akan kering dan jadi kurang mateng dalamnya oke, ini udah ya Chef? cukup, apinya kecilin, langsung masuk garlic ngalik, kita masukkan oke, sekarang kita akan bikin sausnya ya? terakhir kita bikin saus sausnya kita pakai garlic creamy musik musik untuk menghasilkan creamy yang bagus, jadi setelah butter masuk, api kita matikan jadi biarkan dia melted dengan sendirinya oke, berarti sudah ready semua kita plating ya? kita plating oke, kita plating, silahkan oke, kita langsung ambil lettuce-nya terakhir, kasih parmesan di atasnya ya? iya nah, untuk saladnya tetap kita kasih dressing ya hampir sama kayak yang tadi, mau pakai congee dressing oke, selesai viewers, tiga menu sudah selesai dibuat berarti nanti habis ini saya nicipin ya saya mau nyari tempat yang bagus dulu saya nicipin makanannya, thank you banget Chef oke, terima kasih Chef Happy, sampai ketemu lagi sehat selalu viewers, tetap di today's special Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share terima kasih